Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stispol Wira Bakti dan Pasar pagi tadi melepas 90 orang wisudawan. Ketua Stispol Wira Bakti dan Pasar Inengah Merta mengatakan 97% lulusan sudah terserap di dunia kerja sehingga tidak menambah angka pengangguran terpelajar di Bali. Jumlah mahasiswa yang berhasil di wisuda kali ini sebanyak 90 orang dengan wisudawan tertua usia 54 tahun dan termuda 22 tahun. rata-rata lama studi tepat 4 tahun. Hingga wisuda yang ke-28 ini Stispol Wira Bakti telah berhasil meluluskan sarjana administrasi sebanyak 2.274 orang yang seluruhnya telah terserap dunia kerja. Satu hal yang cukup membanggakan bahwa dari 90 orang sarjana baru yang dicetak oleh Stispol Wira Bakti 97%nya telah terserap lapangan kerja. Dengan demikian daftar nama sarjana baru ini tidak menambah daeratan pengangguran di Bali. Dikatakannya untuk mencapai target menciptakan lulusan yang berkualitas dan tidak sekedar menyandang gelar sarjana saja, Stispol Wira Bakti dan Pasar telah melakukan berbagai perubahan dalam kurikulum. Kita melakukan suatu perubahan-perubahan baik dari proses perkuliahan, kemudian kurikulum, kita lakukan suatu penyesuaian-penyesuaian yang arahnya kepada meningkatkan kualitas SDM ini. Bukan sekedar dia menyelesaikan S1 atau S2 dan sebagainya, tapi dia benar-benar kita bisa handalkan di bidang keterampilannya. Perolehan indeks prestasi lulusan administrasi bisnis tertinggi mencapai angka 3,82 dan terendah 3,27 dengan rata-rata IPK 3,54. Sedangkan IPK program studi administrasi negara, IPK tertinggi 3,67 dan terendah 3,09 dengan rata-rata IPK 3,38. Kualitas lulusan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terbukti lulusan tahun lalu IPK tertinggi hanya mencapai 3,74, sedangkan tahun ini naik menjadi 3,82. Sementara lulusan terbaik diraih Wayan Mordane dengan IPK 3,82 program studi administrasi bisnis dan Desa Ketut Mariyati dengan IPK 3,67 program studi administrasi negara. Sementara itu terkait proses perkuliahan, Nengah Merte memaparkan proses belajar dan mengajar telah berjalan dengan sangat baik. Saat ini, Stispol Wirabakti memiliki dua program studi, yaitu program studi administrasi publik dan program studi administrasi bisnis yang telah terakreditasi oleh BAN PT. Jumlah mahasiswa aktif sebanyak 257 orang dengan jumlah dosen pengajar sebanyak 32 orang yang seluruhnya telah berkualifikasi magister dan doktor. Serta sebagian dari jumlah dosen tersebut saat ini sedang mengikuti program S3, baik di Bali maupun di luar Bali. Dengan demikian, rasio dosen dan mahasiswa saat ini mencapai 1 berbanding 10.